Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di Sobat Oto pada kesempatan kali ini saya akan memperlihatkan Honda PCX tipe ABS ya kebetulan yang di depan saya ini adalah Honda PCX tipe ABS berwarna hitam ada fitur apa saja untuk Honda PCX tipe ABS berwarna hitam ini? simak videonya dari awal sampai akhir dan mohon dukungannya dengan cara subscribe channel dari saya dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan informasi menarik video lainnya dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih semoga channel ini bisa semakin berkembang dan bermanfaat bagi kita semua Honda PCX tipe ABS ini merupakan Honda PCX yang sangat banyak antrianya tetapi motor ini itu yang tipe ABS khususnya ya itu sangat jarang sekali datang dari main dealer ke dealer kita kebetulan yang warna hitam ini menurut saya juga warna yang paling bagus dari Honda PCX tipe ABS yang lainnya ya karena Honda PCX tipe ABS yang warna hitam ini mempunyai warna hitam yang glossy atau mengkilap kalau saya cenderung suka dengan warna yang mengkilap daripada warna yang dope karena kalau warna yang dope itu walaupun sebersih apapun tetap tidak terlihat cantik ya atau tidak terlihat glowing ya tapi berbeda dengan Honda PCX tipe ABS yang berwarna hitam ini karena Honda PCX tipe ABS yang berwarna hitam ini cuma mengeluarkan satu warna yaitu warna hitam glossy saja sob jadi tidak ada warna hitam dope untuk tipe yang ABS ya oke kita lihat lebih dekat lagi ada fitur apa saja untuk Honda PCX tipe ABS terbaru tahun 2022 ini untuk dari windshieldnya sendiri Honda PCX tipe ABS ini sama dengan Honda PCX tipe CBS ya dimana windshieldnya ini mempunyai warna yaitu transparan tapi smug hitam ya dilengkapi Honda PCX tipe ABS ini mempunyai stiker atau sistem yaitu HSTC Honda Selectable Torque Control ini mengatasi anti-slip pada ban belakang untuk tutupan plat nomornya sendiri Honda PCX tipe ABS maupun CBS ini menggunakan bahan plastik turun ke bawah lagi disini ada tulisan Honda yang berwarna putih untuk dari penerangannya sendiri Honda PCX tipe ABS maupun tipe CBS sudah dibekali penerangan dengan sistem lampu LED dimana untuk dari sennya, DLRnya dan lampu utamanya sudah menggunakan lampu LED nah disini yang menarik bagi saya Honda PCX 160 ini mempunyai mica yang semug hitam ya tidak menggunakan mica polos dan ini adalah salah satu yang saya suka dari warnanya sedangkan ini juga saya suka sekali dengan model lampu DLR yang menumpuk dimana lampu DLRnya ini ada di atas dan ada di bawah sedangkan untuk headlernya sendiri ini terdiri dari tiga bagian untuk dari lampu jarak pendeknya itu berada di samping kiri dan samping kanan sedangkan untuk lampu tengahnya itu adalah lampu jarak jauhnya sob kita pindah ke bagian panel meter atau speedometer dari Honda PCX 160 Honda PCX 160 tipe ABS dan tipe CBS mempunyai panel meter atau speedometer yang digital dimana untuk speedometernya ini sendiri mempunyai list yang berwarna silver menambah motor ini terlihat lebih mewah sedangkan untuk fitur-fiturnya dari Honda PCX 160 tipe ABS ini untuk yang di sebelah sini ada indikator lampu sen terus indikator lampu jarak jauh indikator baterai indikator jam indikator kilometer kecepatan average indikator HSTC ini ada indikator HSTC juga dan ada indikator ABS ada indikator sen dan ada indikator aki dan alarm untuk HSTC nya ini sendiri bisa dimatikan ya untuk fiturnya caranya seperti ini sob ini kita cari untuk menu HSTC nah ini ini ada menu HSTC ya dimana bila mana sudah muncul menu HSTC ini tinggal pencet seat yang pada tombol sebelah kanan ditekan dan ditahan oke ini HSTC nya langsung menyilang ya ini bertanda bahwa HSTC nya itu tidak aktif untuk mengaktifnya lagi bagaimana kita tinggal matikan saja kuncinya kita offkan dan kita nyalakan lagi itu maka HSTC nya akan kembali seperti semula sob oke untuk dari setang nya sendiri ini untuk setang nya dari Honda PCX ini yang paling saya suka yaitu menggunakan sistem atau menggunakan setang telanjang dimana setang nya ini berwarna krum putih yang sangat mengkilat sekali sob untuk tombol-tombol pada bagian sebelah kanan disini tertera tombol ISS tombol lampu hajat tombol stater sedangkan untuk bagian sebelah kiri ini dilengkapi tiga tombol juga dimana tombol yang paling atas adalah tombol lampu jarak jauh jarak dekat tombol klakson dan tombol rating atau tombol send turun ke bawah untuk bagian dari kunci kontaknya untuk kunci kontak dari Honda PCX 160 tipe CBS ataupun tipe ABS itu sudah dilengkapi kunci kontak Keles atau Smart Case System dimana kenoknya bentuknya seperti ini dan disebelahnya kenoknya itu ada tombol untuk membuka jok dan untuk membuka tanki bahan bakar untuk yang atas ini yang tulisan full ini untuk membuka tanki bahan bakar kita pencet ya sob ya oke kita pencet dulu untuk yang fullnya nah ini akan terbuka secara otomatis untuk tanki bahan bakarnya untuk tanki bahan bakarnya ini terdapat juga untuk menaruh tutup tankinya ini yang disini kita coba buka nah kita simpan disini pada saat mengisi bahan bakar wow terlihat sangat mewah sekali Honda PCX ini ya sedangkan untuk dashboard Honda PCX itu cuma mempunyai satu laci atau satu rak ya dimana rak tersebut terdapat pada bagian sebelah kiri ini bentuk raknya dari Honda PCX baik yang tipe CBS ataupun ABS sama saja sob cara membukanya tinggal tekan saja maka langsung terbuka dan untuk di dalam raknya ini terdapat juga power charger atau power outlet yang sudah USB jadi bila mana sobat-sobat mau mengecas HP tinggal colokkan saja kabel datanya sob oke kita beralih ke bagian bagasi untuk bagasi PCX yang tipe CBS maupun ABS ini sangat lebar sekali ya dimana bagasinya ini berukuran 30 liter bisa muat helm 2 sekaligus sob wow mantap ya sangat besar sekali sob dan ini bagian yang saya suka juga sob dimana Honda PCX ini mempunyai bodi yang polos dan tidak banyak corak ya tetapi disini perpaduannya sangat bagus sekali dimana tulisan PCXnya itu timbul dan berwarna emas ini warna emas dengan warna hitam glossinya itu menambah motor ini terlihat lebih mewah disamping itu untuk dari joknya sendiri ini mempunyai dua warna yang pada bagian belakang berwarna silver dan bagian depannya berwarna hitam untuk dari pengereman atau lampu pada bagian belakangnya itu Honda PCX 160 ini juga sudah menggunakan lampu full LED baik dari stop lemnya dan ratingnya atau sendnya ya sob ini semua sudah menggunakan lampu LED sob untuk kaki-kaki pada bagian belakang Honda PCX 160 tipe CPS maupun ABS sudah dipekali dual shockbacker cuman disini untuk shockbackernya belum menggunakan shockbacker tabung ya sob karena untuk yang shockbacker tabung hanya ada di Honda ADV 160 dan ini adalah bentuk dari kenalpot Honda PCX 160 tipe ABS sob untuk pengeremannya sendiri pada pengereman belakang itu sudah dipekali pengereman caklam satu kaliber bermerek mesin sedangkan untuk ukuran ban belakang pada Honda PCX yaitu mengandalkan ring 13 dengan ukuran ban 130 per 70 dengan diameter ring 13 ya ini beda dengan ban depannya sob dimana ban depannya itu berukuran ring 14 ya kita bisa lihat di ban belakangnya nah ini untuk ban depan dari Honda PCX 160 tipe ABS dimana untuk ban depannya berukuran 14 in dengan ukuran ban 110 per 70 untuk dari spacpornya Honda PCX 160 tipe ABS ini ditandai dengan adanya stiker yang menempel pada spacpor yang bertuliskan ABS sedangkan untuk dari suspensi depannya sendiri itu suspensinya teleskopik dengan tabung shock berwarna hitam dan ada corak garis-garis dan sob bakernya ini sangat besar sekali sob menambah motor ini terlihat lebih berotot untuk bagian depannya sob sedangkan untuk pengeremannya sendiri itu mengandalkan pengereman caklam ABS ya tentunya dan menggunakan dua kaliber bermerak mesin untuk dari mesinnya sendiri Honda PCX tipe ABS maupun tipe CBS sudah mengandalkan atau mempunyai mesin dengan sistem ISD plus dimana untuk mesinnya ini berkapasitas 160 cc dan belum atau dan tidak dibekali kickstarter untuk pada mesinnya ini ya tidak ada kickstarter atau selahannya sob oke segitu saja informasi dari saya tentang Honda PCX tipe ABS berwarna hitam glossy terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir like jika memang kalian suka, dislike jika memang kalian tidak suka wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu hati see you bye bye